Intro Tim gabungan menggelar operasi pengledahan blok atau ruangan hunian warga warga binaan rumah tahanan Situ Bondo pada Jumat 23 Februari 2023 malam. Puluhan tim gabungan yang terdiri personir rumah tahanan bersama Pelres dan Kodim 0823 Situ Bondo merazia seluruh blok ruangan hunian warga binaan. Dari 12 ruang blok yang dihuni ratusan warga binaan, dan luput dari sasaran operasi pengledahan bersama tersebut. Dalam razia yang berlangsung hampir 2 jam yang dipimpin kepala ruta Situ Bondo, Ruti Kristiawan, dan Dandim 0823 Letkol Infanteri Bayu Anjes Asmoro, serta Kapolres Situ Bondo, AKBP Dwi Sumra Hadi Rahmanto. Petugas berhasil menemukan benda-benda berbahaya. Di antaranya, 2 buah pisau terbuat dari sendok dan batang sikat gigi. Selain itu, puluhan alat cukur kumis, serta puluhan korek api dari dalam ruangan warga binaan rutan Situ Bondo. Tak hanya menggeledah ruangan hunian warga binaan, akan tetapi sebanyak 11 warga binaan juga dilakukan tes urin oleh petugas medis rutan Situ Bondo. Namun hasilnya, dari belasan warga binaan yang dites urin, ternyata hasilnya seluruhnya negatif. Kepala rutan Situ Bondo, Rudy Kristiawan, mengatakan, operasi pengledahan bersama ini sebagai bentuk sinergi bersama Polres dan Kodip 0823 yang berjalan lancar. Rudy menambahkan, dalam penggeledahan itu, pihaknya menambahkan pisau rakitan dari sendok makan dan batang sikat gigi. Barang tersebut kemudian diamankan karena dapat mengancam nyawa seseorang. Selain itu, pihaknya juga melakukan tes urin terhadap warga binaannya secara acak yang ada di rutan Situ Bondo. Dari 11 orang yang dites urin, hasilnya negatif semua. Setelah ditanya banyaknya kesamaan barang bukti yang ditemukan setiap kali razia atau penggeledahan, Rudy menjelaskan para warga binaannya berupaya dan mencari celah bagaimana pisau bisa masuk melalui petugas dapur. Meski demikian, benda berbentuk pisau itu tetap berbahaya. Akan tetapi yang paling terpenting, barang narkoba dan handphone tidak ada karena bisa terjadi kejahatan yang lebih besar. Dua jam ya, kita melakukan operasi penggeledahan bersama bentuk sinergitas KMU HAM RI, bekerjasama dengan TNI Polri ya, helm hal ini, Polres Situ Bondo dan juga Kodim 0823 Situ Bondo. Alhamdulillah, kebiasa hari ini berjalan lancar dan sama-sama teman-teman media semuanya menyaksikan hasil-hasil yang kita dapatkan dari blog. Mulai dari yang pertama, untuk handphone tidak ada ya. Alhamdulillah handphone tidak ada ya. Dan untuk narkoba, alhamdulillah juga tidak ada ya kan. Terus, yang ada ini pisau rakitan ya, pisau rakitan yang apa, dari sendok ya, WBP membuat ini. Dan juga ini juga ada dari, apa, sikat gigi. Ya kan, sikat gigi mereka asam, mereka variasi. Ini harus kita sikap, ya karena apa, ini bisa, apa, bisa. Mengancam, mengancam, mengancam nyawa orang bisa digunakan untuk penyusukan dan sebagainya. Maka dari itu, alhamdulillah, malah ini kita bisa amankan dengan sinekitas bersama-sama.